Hari ini tema firman Tuhan akan saya bawakan dengan judul Ono yo ngono ning yo ojo ngono Saya ulangi Ono yo ngono ning ojo ngono Tentu Pak Rony tersenyum sini Waduh bahasa apa itu Ini bukan pantun tapi ini filosofi Jawa ya Ini tentu yang kita bahasa Jawa ngerti ya Ono itu artinya itu Ono itu begitu ya Terjemahan secara bahasa ya Secara bahasanya ya arfiahnya Ono itu begitu Kalau diterjemahkan Ono yo ngono ning yo ojo ngono Artinya itu begitu ya begitu tapi jangan begitu Nah tentu membingungkan ya Lakukan ya lakukan tapi jangan lakukan Ini saya Pengalaman saya waktu kecil dulu juga Istilah ini sering diucapkan oleh para orang tua ya Orang tua di Jawa Kalau anak-anak itu nakal ya mungkin akan mencuri pangga ya itu juga main layangan dan sebagainya mengganggu tetangga ya berpohong dan juga menyontek misalkan contoh seperti itu Itu biasa dilakukan oleh anak-anak lain Tapi orang tua mengajarkan Ngono yo ngono ning yo ojo ngono Itu semua bisa dilakukan oleh anak-anak kecil itu tapi jangan Kamu lakukan ya itu pengerjaan yang pertama Orang yang biasa dilakukan itu biasa lakukan Dan sebetulnya kita bisa lakukan tapi jangan lakukan Ya artinya contohnya gini ya Contohnya sederhana Pedagang-pedagang di pasar itu ya Itu biasa menaruh Untuk menimbang sesuatu itu menaruh Menaruh batu atau menaruh apa ya namanya besi itu di satu timbangan Jadi dilakukan ya Biasa dilakukan Tapi orang-orang yang jujur jangan lakukan Itu biasa dilakukan Itu namanya itu menipu Ya misalkan contohnya takara minyak tanah ya Saya ingat sekali takara minyak tanah Biasa dilakukan Jadi literannya ya Literannya itu dibawahnya itu dikasih kayak tambahan ganjel ya Soalnya kelihatannya dari luar itu satu liter Tapi padahal gak ada seliter Seperti itu ya Ada kalahnya juga demikian ya Ini Masa kecil saya Orang tua jualan Namanya jualan bensin Jualan bensin juga demikian Kalau mau jualan bensin untungnya banyak Ya bensin eceran gitu ya Belinya di pom bensin Lalu Apa yang dilakukan Ya Mencabur dengan minyak tanah Kalau sekarang minyak tanah kan jauh lebih mahal Daripada Daripada Pertalite ya Kalau jaman dulu kan Minyak tanah sangat murah harganya Dan Dulu ada namanya premium itu Demikian juga lebih mahal Ya Lalu orang apa yang dilakukan Jadi 20 liter Bensin Itu Ditaruh minyak tanah itu bisa 2 liter 3 liter Itu orang biasa lakukan seperti itu Tapi orang-orang yang jujur Jangan lakukan Ya Tapi dulu karena saya belum kenal Tuhan secara benar ya Ya dilakukan ya Itu karena udah 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 karena sekitarnya Udah semuanya biasa lakukan Jangan lakukan Ya Bagaimana dengan kehidupan-kehidupan sekarang ini Banyak orang yang biasa lakukan ya Tapi harusnya jangan lakukan Misalkan contohnya ya Ya tadi yang saya sebutkan ya Misalkan menonton film ya Menonton film Film yang tema-temanya dewasa Bisa lakukan tapi jangan lakukan ya Ada pengetahuan yang kedua ya Sayang satu Tadi adalah Biasa lakukan tapi jangan lakukan ya Pengetahuan yang kedua Bisa kita lakukan tapi jangan berlebitan ya Ini yang mungkin lebih mengena kepada kita ya Biasa orang lain lakukan tapi jangan berlebihan ya Contohnya yang misalkan Apa ya Makan ya Itu bisa dilakukan ya Silahkan makan Tapi jangan berlebihan ya Tadi jadinya sebutkan nonton film Ya 21 atau segala macam Bisa dilakukan ya Bisa Asal ada Ada uangnya ya Lakukannya aja Tapi jangan berlebihan Jangan artinya itu Tiap hari nonton ya Atau dua hari sekali nonton Tiga hari sekali nonton Bahkan kadang-kadang Ibadahnya Lebih sedikit daripada Nonton filmnya Ya Ada juga orang misalkan Contohnya gini Belanja Pokoknya harus belanja Ya Tiap hari harus shopping Bagaimanapun Harus bisa shopping Ya Itu Itu berlebihan Itu tidak bisa Tidak boleh ya Lalu bagaimana Kalau dengan Pelayanan Saudara ya Wah Ini rohani ya Lihatnya rohani pelayanan Tapi apa yang terjadi Kalau pelayanan itu berlebihan Artinya apa Pagi pelayanan Siang pelayanan Sore pelayanan Lalu Suami pulang ke rumah Begitu buka Buka apa Buka Buka apa ya Buka untuk makan nasi Gak ada ya Dia bilang Maaf tapi Saya sibuk hari ini pelayanan Dari pagi sampai sore ya Wah Itu tidak benar ya Pelayanan yang berlebihan Tidak benar ya Harus ada namanya Keseimbangan Walaupunnya rohani pun Juga perlu adanya Keseimbangan Bahkan kita juga pernah Pernah Dapat kesaksian Bagaimana seorang Hamba Tuhan yang besar Dia bercerai Ya Dengan istrinya Karena apa Suaminya itu ya Sibuk dengan pelayanan Sampai melupakan istrinya Sampai lupa tuh istrinya tuh Lebih banyak dia di pelayanan Daripada Dengan rumah tangganya Ya Sampai terjadi perceraian Itu sangat Menyakitkan Hati Tuhan Pelayanan boleh Tapi Harus ada Keseimbangan Seperti kita Mengendarai mobil kan Ya Bapak ibu surat sekalian Mengendarai mobil Mengendarai motor Kan gak setiap kali Selalu digas terus kan Digas terus ya Harus ada Kaliannya di rem Ya Itu ada perlunya keseimbangan Supaya Menyimbangkan Kalau digas terus Bisa terjadi kecelakaan Ya Harus ada rem Ya Itulah ya Hari ini kita belajar Tentang Satu Ya Bagaimana Tentang berapa hal Berapa hal Bagaimana Rasal Paulus Ajarkan Kepada Jemaat di Kolos Ya Taklah Kata-katamu Karena saya Penuh kasih Yang pernah Yang perlu kita rem Adalah Perkatan kita Perlu kita kontrol Adalah perkataan kita Ya Pemimpin-pemimpin Di dunia juga demikian Ya Bagaimana dia harus Mengontrol perkataan dia Perkataan dia itu bisa Menjuruh-menjuruh Terjadi peperangan Atau menghentikan peperangan Ya Kita tadi sudah doakan Bagaimana Rusia dan Ukraina itu Bertempur habis-habisan Satu kata Ya Dari Fadil Putin Katakan serang Ya serang Serang Negara Ukraina Serang Tapi kalau misalkan Putin katakan Gencatan senjata Terjadi Gencatan senjata Itu pentingnya perkataan Jangan salahnya perkataan itu Perkatan yang benar-benar Menusuk Menjuruh-menjuruhkan Dan bahkan Menghancurkan Ya Rasulullah Mengajarkan Tidaklah perkataan Perkataan itu Senjata penuh kasih Coba tolong tayangkan Kadim Di kolose 4 ayat 6 Kolose 4 ayat 6 Dikatakan demikian Rasul Paulus Kepada cepat Di kolose Tidaklah kata-katamu Senjata penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu Harus memberi jawab Kepada setiap orang Ya Kata-kata kita Itu harus penuh kasih Bukan kata-kata yang Yang artinya Menusuk Ya Menyakitkan Atau kata-kata itu Harus kata-kata Jangan sampai kata-kata Menyinggung Kalau kata-kata kasih Itu adalah kata-kata yang Penuh dengan Pengayuman Penuh dengan Perlindungan Penuh dengan Namanya Mengapresiasi Menghargai Itu namanya Ada perkata yang Penuh dengan kasih Ya Kalau kita mendengarkan Ada orang yang Berkata-kata dengan Penuh kasih Merasa hati kita kan Tenteram Ya Hati kita penuh Dengan kedamaian Kita mendengarkan Dia berkata-kata Aduh Saya kalau dengar Dia ngobrol Kayaknya saya senang ya Saya merasa Kayak Merasa Suka cita Dami Zatera Saya pernah Berapa tahun yang lalu Bertemu dengan Seorang hamba Tuhan Kata-katanya Demikian lembut Penuh kasih Saya kalau Bertemu dengan Beliau ini ya Alhamdulillah Sudah Alhamdulillah Itu Waduh Kayaknya tenang Sejuk gitu ya Rasanya itu Setiap ada problem Masalah langsung selesai Karena kata-katanya itu Menyejukkan Kata-kata menyejukkan Bagaimana Rasul Paulus Sebelum Dia bertobat Di zaman Tuhan Kata-katanya Ada kata-kata Yang membunuh Kata-katanya Ada kata-kata Yang menghancurkan Umat Kristen Bagaimana dengan Kata-kata Dia bisa Membunuh Memburu Orang-orang Kristen Pada zamannya Tetapi ketika Dia sudah bertobat Makanya dia katakan Di ayatnya Katakan Dia kata-katanya itu Penuh kasih Penuh pengayuman Penuh perlindungan Raja Daud Saudara-saudara sekalian Bagaimana Ketika Daud Sedang diburu oleh Saul Bagaimana Seperti Anak kecil Main peta kumpet Ketika Daud Berlari ke sana Dikejar Oleh Saul Kemana pun Selalu diburu oleh Saul Demikian bencinya Karena ada iri hati Daripada Raja Saul ini Kepada Daud Sampai suatu Suatu kali terjadi Peristiwa Di Padanggurun Enjudi Namanya Bagaimana Daud Sedang ada Berlari ke daerah Dengan pasukannya Daud Daud Dikejar oleh Saul Beserta dengan Tentaranya Berdumlah 3000 orang Orang-orang yang terpilih Di Israel pada saat itu Dia kejar Daud itu Bagaimana Daud itu Berusaha untuk Tidak Mengadakan Apa ya Bertemu secara langsung Dengan Saul ini Menghindari Konflik Daud itu Tahu Tahu betul dia Dia Jangan sampai terjadi Konflik Dia lari sampai Dia bersembunyi Ke gua Di gunung batu Namanya kambing hutan Saya catat namanya Gunung batu Kambing hutan Saatnya Saul itu Bagaimana dia Maaf ya Mau BAB Dia sudah ingin Gua ngajak Dia cari tempat Dimana Akhirnya masuk Ke dalam gua itu Dimana Daud ada Ada kesempatan Bagi Daud Untuk pembunuh Saul Karena ya Maaf aja Kalau orang BAB Kan ingin ditungguin Sendirian disitu Dia teranggapkan Jubahnya Lalu apa yang dilakukan Daud Dia potong Jubahnya Daripada Raja Saul ini Lalu yang terjadi Apa Anak buahnya Daud itu Mengatakan Ayo Ini kesempatan Bagi engkau Tuhan kur Daud Untuk Membunuh Raja Saul itu Tapi apa yang dilakukan Daud Di 1 Samuel 24 Di 1 Samuel 24 Dikatakan Daud berkata Dijauhkan Tuhan Kiranya Daripada Untuk melakukan Hal yang demikian Kepada orang Juru rapi Tuhan Yang dilakukan Daud adalah Dengan Daud Dengan Daud Mencegah orang-orangnya Dengan Perkataan Di ayat 8 Di 1 Samuel 24 Dengan perkataan Daud Daud bisa Mencegah Daud Mengalami Kejayaan Berkata Dia adalah Tau Orang Juru rapi Orang Juru rapi Satu hal Yang pertama Harus ada Kita menjaga Dan mengontrol Perkataan Perkataan Kita harus Penuh dengan Kasih Perkataan Yang penuh Dengan Perlindungan Pengayuman Melindungi Kepada orang lain Lalu yang kedua Yang kedua Bagaimana Dengan Jaya hidup Kita Kalau kita Berkati Tuhan Setara Materi Ya Puji Tapi Jangan sampai Kita jorjuran Dalam Makan Mentang-mentang Kita sudah Diberkati Tuhan Makan Sembarangan Terjadi Namanya Over Mengembang Ke kanan Ke kiri Bukan dalam arti Itu pelayanan Tapi Padahal Mengembang Karena Makanya Berlebihan Ya Bang Parlin Sengan Senyum Sini Biasa Biasa Ayo Kita makan Sekarang Kemana Ke BPK Kemana Ke Nasi Campur Semuanya Yang Sesemuanya Yang Berlemak Waduh Ya Nikmat Sekali Sampai Terjadinya Tidak Mengontrol Mengontrol Apa namanya Kesehatan Itu yang Berbahaya Mengontrol Kesehatan Bahkan Dikatakan Di Amsal 23 Ayat 2 Dikatakan Bahwa Kalau Nafsu Kita sedang Memucak Taruh Pisau Di layar kita Coba kita baca Di Firman Tuhan Ngatakan Di Taruh Lu Sebuah Pisau Pada Layarmu Bila Besar Narsumu Artinya Apa Kalau Kita Narsu Makan Kita Berlimpah Maksum Makan Kita Menggabung Taruh Pisau Ingat Ada Pisau 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 Itu Bisa Membunuh Kita Artinya Apa Makan Itu Bisa Membunuh Kita Oles Roll Tinggi Gula Darah Tinggi Semuanya Tinggi Tinggi Membahayakan Jadi Harus Membahayakan Tempel Pisau Firman Tuhan Berapa Ribu Tahun Lalu Mengatakan Demikian Taruh Pisau Pada Zaman Itu Makan Tidak Seperti Sekarang Sekarang Apa Kalau Kita Tersedia Makan Makan Menggoda Kepada Kita Kalau Kita Tidak Bisa Mengontrol Diri Kita Apa Aja Kita Kita Apa Ya Kita Habisin Kita Makan Bagaimana Dengan Gaya Hidup Kita Misalkan Contohnya Berpakaian Gaya Hidup Hedon Gaya Hidup Yang Mempertontonkan Kemewahan Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Diberkannya Bisa Tapi Jangan Kita Lakukan Karena Jangan Sampai Penampilan Kita Kita Punya Tindakan Tindakan Membuat Orang Lain Jadi Bantu Sandungan Ojo Ngo Ini Ojo Ngo Yang kedua Artinya Apa Bisa Kita Lakukan Tapi Jangan Kita Lakukan Ojo Ngo Kalau yang Pertama Tadi Ojo Ngo Dalam Perkataan Kita Kedua Dalam Kita Sandang Pangan Papan Ya Sudah Kalau Kita Cukup Ya Cukup Tapi Kalau Kita Tidak Sop Tonton Dengan Cahaya Hidup Itulah Cahaya Seperti Itu Lalu Yang ketiga Yang terakhir Banyak Soalnya Yang ketiga Terakhir Pernah Waktunya Dalam rumah Cangga Bagaimana Duga Demiknya Dari rumah Cangga Dan Rumah Cangga Antara Suami Dan Istri Antara Orang Tua Dan Antara Anak Dan Perlu Adanya Keseimbangan Mono Yang ketiga Dalam rumah Cangga Suami Suami Harus Namanya Dikatakan Firman Tuhan Di Efesus 5 Ayat 22 Dikatakan Ayat Istri Tunduklah Kepada Suamimu Ayat Istri Tunduklah Kepada Suamimu Bukan Tanduklah Kepada Suamimu Kadang-kadang Ini ya Ada yang Menterjemahkan Ayat Istri Tanduklah Kepada Suamimu Bukan Tunduk Kepada Suamimu Dan yang kedua Yang Di Apa Di Efesus 5 25 Ayat Suami Kasihlah Istrimu Sebagaimana Kisus telah Mengasih Cemaat Suami Jadi Ada Kesimpangan Jadi Tidak Terjadi Namanya Arogan Di Dalam Rumah Tangan Matang-matang Suami Kepada Keluarga Dia Terjadi KDRT KDRT Antara Suami Dengan Istri Dengan Anak Terjadi Kaca-kaca Kasar Tindakan Kekerasan Dengan Tangan Dengan Perbuatan Dengan Kaca-kata Yang Kasar Sudah Sudah Masa Masa Dulu Waktu Dia Pendekatan Waktu Dia Pacaran Sudah Lupa Lagi Ketika Rumah Tangan Sudah Selesai Dia Keras Pada Istrinya Istrinya Dijadikan Seperti Seperti Saks Apa Namanya Buat Paring Partner Bukan Seperti Itu Suami Harus Mengasih Dan Istri Harus Tunduk Pada Suami Jadi Ada Keseimbangan Jangan Sampai Terjadi Ketidakseimbangan Kalau Ketidakseimbangan Apa yang Terjadi Terjadilah Kelombok-kelombok Yang Namanya Saya Istilahkan Sebagai STI Wah STI Itu Apa Itu Bukan Sekolah Tinggi Bukan Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Bukan STI Adalah Suami Takut Istri Lalu Ada Lagi Satu Lagi Namanya Kelombok IT2S Apa Istri Tidak Takut Suami Ini Apakah Terjadi Terjadi Pada zaman Sana Banyak Saudara Saya Sudah Sebut Ada Dulu Ada Yang Sudah Hamba Tuhan Takut Sama Istrinya Takut Saya Takut Sama Istrinya Hamba Tuhan Takut Sama Istrinya Isiwa Itu Di Satu Daerah Itu Para Suami Yang Takut Dengan Istri Berkumpul Dalam Suatu Grup Grup WK Langsung Dia Langsung Gini Grup Ternyata Banyak Saudara Suami Yang Takut Istri Banyak Dikumpul Seperti Kita Tahu Pada Saat Berapa Tahun Lalu Ada Tayangan Terkumisi Suami Takut Istri Ini Ada Kumpulkan Dalam Grup Lalu Dia Berbincangan Kita Tidak Bisa Biarkan Kita Harus Mengadakan Seminar Bagaimana Kita Mengatasi Istri Yang Sampai Demikian Tidak Takut Kepada Kita Lalu Tentukan Suatu Perekat Suatu Hari Dan Waktunya Dan Tempatnya Dia Pesan Jangan Sampai Ini Bocor Kepada Istri Kita Masing-masing Lalu Mereka Kesepakat Oke lah Kita Tentukan Tempatnya Kita Tentukan Juga Harinya Udah Ternyata Namanya Istri Istri Itu Pintar Juga Dia Punya Mata-mata Gimana-mana Banyak Wah Ternyata Rencana Itu Bocor Lalu Dia Kumpulkan Juga Kepada Di Grup Dia Grup Grup Tadi ET2S Istri Tidak Takut Suami Dia Kumpulkan Dia Ceritakan Eh Dia Bagaimana Suami Kita Akan Seminar Untuk Mengadakan Supaya Dia Tidak Takut Kepada Kita Kita Harus Gagalkan Lalu Terjadilah Kita Akan Gagak Itu Kita Akan Serbu Tempat Itu Ya Namanya Peristiah Itu Terjadi Ya Akhirnya Suami Juga Tidak Tau Akhirnya Terjadi Hari Yang Ditentukan Di Suatu Tempat Dia Mengadakan Seminar Suami Yang Tidak Takut Disitu Seminar Seminar Baru Mulai Separuh Tiba-tiba Para Istri Sudah Datang Dengan Rombongannya Rombongannya Dia Dengan Apa Ya Suami Tidak Usah Melihat Senjata Dia Bawa Pentukan Dengar Suara Istrinya Takut Ya Begitu Dia Separuh Dari Acara Itu Baru Mau Mulai Tiba-tiba Istri Menyerbu Apa Yang Terjadi Saudara Itu Seminar Buat Berantakan Seminar Itu Terbirit Semuanya Saudara Apa Terbirit Semua Kocar Kacir Ternyata Suami Suami Itu Menghadap Istri Yang Gak Lari Koper Keluar Buber Acaranya Jum Tidak Satupun Jangan Tersenyum Dulu Bapak Ibu Ya Koper Semuanya Eh Ada Satu Orang Satu Orang Paling Depan Ini Berani Banget Ini Bapak Bapak Ini Berani Banget Dia Diam Aja Lalu Dia Ngin Kaget Ini Ibu Yang Kalian Ngagetin Kata Ini Orang Berani Yang Lai Pada Kabup Ini Berani Datang Dia Kagetin Ternyata Menjadi Ternyata Dia Sudah Meninggal Dia Kena Serangan Jantung Si Bapak Ini Karena Saking Takutnya Nah Inilah Kelihatan Ilustrasi Ini Menandakan Bahwa Perlunya Keseimbangan Suami Kasih Istri Istri Juga Harus Tunduk Kepada Suami Demikianlah Untuk Renungan Hari Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian